Di bursa transfer musim panas mendatang, Manchester United akan mengalami perubahan besar dalam skuadnya. Pasalnya, sejumlah pemain bakal meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Beberapa pemain tersebut adalah Paul Pogba, Nemanja Matik, Edinson Cavani, Juan Mata dan Jesse Lingard. Menurut The Independent, Ten Hag merasa situasi tersebut adalah masalah besar yang harus segera diatasi. Ia dikabarkan ingin merekrut back tengah, back kanan, gelandang tengah, dan seorang striker untuk memperkuat skuad. Namun, ESPN melaporkan bahwa United hanya memberi sang pelatih anggaran antara 100-150 juta pound. Salah satu pemain yang menarik minat Ten Hag adalah mantan anak asuhnya di Ajax yang kini memperkuat Barcelona, Frankie de Jong. Namun, El Ciringuito mengklaim Barcelona telah menetapkan harga sebesar 58 juta pound untuk gelandang timnas Belanda itu. Guna mensiasati hal itu, Ten Hag diklaim bersedia menjual 5 pemain untuk menambah budget transfernya. Dilansir Superball.id dari Metro, kelima pemain tersebut adalah Eric Bailey, Phil Jones, Anthony Martial, Alex Tels dan Aaron Wan Bisaka. Terima kasih telah menonton!